Salam sejahtera saudara-saudara, hari ini 10 November adalah hari yang istimewa, Anda ingat mengapa? Ya, meskipun bukan hari libur, tapi pada hari ini 10 November seluruh bangsa Indonesia memperingati hari pahlawan untuk mengingat pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945 di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro-kemerdekaan berperang melawan tentara Inggris dan Belanda. Hari nasional ini ditetapkan melalui keputusan Presiden No. 316 pada tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959. Sebagai warga kota Surabaya, kita patut berbangga hati karena hari pahlawan membuat kota Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan. Omong-omong soal hari pahlawan, saya membayangkan apa yang membuat para pejuang pada masa itu tetap berjuang meski hanya bermodalkan peralatan senjata seadanya, tak sebanding dengan peralatan perang yang dimiliki oleh tentara penjajah. Jika kita tanyakan kepada para pejuang pada masa itu, saya membayangkan mereka pasti mengatakan jawabannya adalah semangat pantang menyerah, serta dukungan komunitas yang mempersatukan mereka. Meskipun kita tahu, pada masa itu alat telekomunikasi sangatlah terbatas. Itu pun seringkali dalam penguasaan penjajah. Kita ingat bagaimana pidato Bung Tomo melalui radio yang membakar semangat anak-anak muda kota Surabaya, bahkan seluruh Indonesia untuk berjuang bagi kemerdekaan negeri ini. Mereka bergerak dalam komunitas yang pantang menyerah karena saling menyemangati satu sama lain. Ya, dukungan semangat dari komunitas sangatlah penting, apalagi jika kita berada di tengah situasi terjepit, termasuk dalam kondisi saat ini. Di mana di dalam banyak hal kita mengalami keterbatasan dan bukan tidak mungkin banyak orang mengalami depresi. Membaca Alkitab hari ini, 1 Thessalonika 3 ayat 6-13. Saya juga menemukan kebenaran yang serupa. Secara terus terang Rasul Paulus mengakui bahwa dukungan semangat dari jemaat di kota Thessalonika sangat berarti baginya. Kita tahu Paulus berada di kota Thessalonika dengan waktu yang terbatas, yaitu hanya selama 3 pekan. Ia berkotbah di rumah ibadat orang Yahudi pada saat itu selama 3 kali hari sabat, yang membuat mereka marah. Karena ancaman terhadap nyawanya, maka akhirnya Paulus diselundupkan ke Berea. Tidaklah heran jika Paulus mengkhawatirkan kondisi orang-orang percaya di kota ini. Karena itulah ia mengirimkan Timotius kembali ke Thessalonika untuk memperoleh informasi mengenai keadaan murid-muridku Kristus di kota itu. Untunglah Timotius akhirnya membawa kabar baik dari Thessalonika yang dapat menenangkan hati Paulus. Ternyata jemaat Thessalonika tetap berdiri teguh dalam iman. Meskipun Paulus dan murid-murid Yesus lain bisa dikatakan sebagai kelompok minomeritas dan dalam segala hal terbatas, namun iman percaya kepada Tuhan serta dukungan komunitas orang-orang percaya yang saat ini kita sebut dengan istilah support system dapat membuat mereka tetap kuat bertahan, tidak menyerah. Bahkan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus, Timotius dan murid-murid Yesus yang lain memang diutus untuk melayani lewat pekabaran Injil, bimbingan, nasehat dan penguatan kepada jemaat. Namun kita tahu pada saat yang sama mereka juga memperoleh pelayanan dari jemaat lewat pengalaman iman dan kesaksian hidup yang nyata di tengah-tengah mereka. Inilah yang menjadi kekuatan bagi para hamba Allah ini untuk tetap bersemangat melanjutkan tugas pelayanan mereka. Saudara, tetaplah semangat tidak menyerah. Mari kita juga memberikan dukungan semangat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ingat, semangat pantang menyerah arek-arek Surabaya. Ayo semangat, Rek! Terima kasih telah menonton!